Puluhan personel TNI bergegas ke desa arang-arang kejamatan Kumpeulu kebupatan Morojambi untuk melakukan pemadaman kebakaran lahan di daerah tersebut. Kondisi apinya dikatakan Dandim 0415 Batanghari lah meluas, maka ketika Kemis pagi terjadinya penambahan segera jumlah personel penanggulangan untuk memkuat 70 orang tim gabungan yang lah bergerak sejak kemarin. Tim gabungan tersebut diantaranya personel TNI, Polri, Instansi Pemerintah, dan Wago. Pasukan tambahan ikut terdiri dari 21 personel Korem 042 Gaudah Putih, 25 personel Yonip Raider 142 Kesatria Jaya, dan Sekok Peloton atau 30 personel pasukan Kodim 0415 Batanghari. Pengarahan para pasukan tersebut dikerahkan melalui jalur darat. Adapun keparahan kebakar lahan di desa arang kejamatan Kumpeulu kebupatan Morojambi kondisi 10 hektare lahan PTSNP di daerah tersebut terbakar yang merupakan api yang meluas dari 20 hektare lahan di desa Telur Luka in Kecamatan Kumpeulu, Kabupaten Morojambi. Lahan yang terbakar adalah lahan gambut dengan kedalaman Tigo Metea. Sudah meluas ke desa arang-arang, kurang lebih sekarang sudah mencapai 30 hektare, tapi sudah berhasil kita padamkan kurang lebih sekitar 20 hektare. Itu merambah ke lahan perusahaan, Pak? Sekarang sudah merambah ke lahan perusahaan, perusahaan saat ini yang terbakar adalah perusahaan S&P. Berapa luasnya di lahan perusahaan, Pak? Sekarang sudah menginjak hampir 30 hektare untuk lahan perusahaan yang terbakar. Sulitnya Doli Maulana, Jami TV